Intro Ranting kering yang dibakar Yohanes 15 ayat 6 Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang, keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus tidak percaya Kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting Sebaliknya, melalui perumpamaan ini Yesus memberikan murid-muridnya peringatan yang serius Namun penuh kasih bahwa ada kemungkinan orang yang percaya meninggalkan imannya Dan tidak tetap tinggal dalam Yesus Sehingga dicampakkan ke dalam api neraka Di dalam ayat ini, kita mempunyai prinsip dasar Yang menentukan hubungan keselamatan di antara Kristus dan orang percaya Hubungan itu tidak pernah bersifat statis Berdasarkan keputusan atau pengalaman di masa lalu Sebaliknya, hubungan itu progresif Sementara Kristus hidup di dalam orang percaya dan memberikan hidup ilahi kepadanya Perumpamaan ini mengajarkan tiga kebenaran penting Satu, tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus dimiliki oleh para murid Inilah tanggapan kita terhadap karunia hidup dan kuasa ilahi yang diberikan Tuhan pada saat pertobatan Dua, tinggal di dalam Kristus Mengakibatkan Kristus diam di dalam kita terus-menerus Murid akan berbuah banyak Berhasil dalam doa dan sukacita menjadi penuh Tiga, dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus Adalah ketidakmampuan untuk berbuah Dibuang dari Kristus dan kebinasaan Oleh karena itu, jadilah ranting yang selalu tinggal di dalam Yesus Agar kita tidak dibuang dan menjadi kering kemudian dibakar Semoga Tuhan Yesus memberkati